Hai nah nih kering tempe dan kacangnya sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam topres ya ini topresnya besar ini ini penuh dan taknya setopres sedang ini ya ini bisa disimpan tahan sampai satu minggu Hai ya hari ini aku akan membuat kering tempe campur kacang tanah ya di sini ada kacang tanah yang udah digoreng ini tempe juga udah digoreng diiris kecil-kecil ya terus bumbunya untuk kering ini ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting cabai rawit lengkuas daun salam dan di sini ada gula merah dan garam sekarang akan kita masak bumbu-bumbu ini akan dihaluskan dulu ya selain lengkuas dan daun salam kita coper semua bumbu nah ini sudah halus jangan terlalu halus begini aja ya halusnya bumbu yang udah dicoper ini kita bumbu-bumbu yang ada daun salam lengkuas sampai merah sampai keriting merah bawang putih kita bumbu setelah sampai agak kering kita masukkan gula merah yang banyak biar keringnya mantin kita tambahin sedikit air biar mulanya mencair tambahkan garam nah setelah gula dan gula berambut seperti ini lalu kita masukkan tempe yang sudah digoreng kacang tanah yang sudah digoreng abuk sampai rata ya apinya dikecilkan saja biar biar yang gosong memayang bumbu yang boleh dibuang panas jadi tempe dan kacang tamah tuh enak banget sudah matem kita coba yang kacang dan tempenya bismillahirrahmanirrahim enak banget kriuk masih kriuk tidak lembek masih renyah enak pedas, manis, asin, gurih mantap nah ini kering tempe dan kacangnya sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam topres ini topresnya besar ini dan setopres sedang ini bisa dicimpan tahan sampai satu minggu nah ini untuk teman makan nasi kuning atau nasi ubuk ini enak banget ini tadi bikinnya ini tempenya enam papan kacang tanahnya setengah kilo jadinya segini ini bisa untuk lauk kalau nggak ada lauk di rumah oke selamat mencoba bye 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 selamat menikmati selamat menikmati